Festival Kesenian Rakyat Buda Kepang dalam rangka peringatan Hari Kooperasi ke-69 Kabupaten Purworejo, Sabtu 30 Juli 2016, mampu menyedot ribuan penonton memadati alun-alun besar Purworejo, Jawa Tengah. Festival ini diikuti oleh 15 grup kesenian yang ada di Kabupaten Purworejo. Acara yang diselenggarakan di alun-alun Purworejo ini berlangsung meriah. Masing-masing grup menampilkan tarian kuda Kepangnya dengan totalitas dan semangat tinggi. Takpelah, gilarang tersebut mengundang ribuan penonton memadati alun-alun Purworejo. Meskipun demikian, ada sekitar 5 grup kesenian kuda Kepang yang gagal tampil dalam acara tersebut. Hal itu lantaran 5 kecamatan yang didapuk mengikuti festival, guna meramaikan gelaran peringatan Hari Kooperasi ini berhalangan hadir. Seharusnya festival ini diikuti oleh 20 grup kuda Kepang, karena ada 5 grup yang berhalangan hadir sehingga hanya menampilkan 15 grup. Lebih rinci disebutkan bahwa sebelumnya direncanakan ada 20 kontestan, 16 dari seluruh kecamatan di Purworejo dan 4 peserta lainnya dari Umum. Namun, 5 kecamatan yakni Kecamatan Kituruk, Ngombol, Purworejo, Kemiri, dan Luano hingga di hari kelaksanaan mereka menyatakan mengundurkan diri. Dari data yang dikumpulkan oleh tim Baglen Channel di lokasi festival, didapati informasi bahwa untuk mengikuti festival, mendaftarannya dilakukan secara gratis. Selain itu, pihak panitia juga memfasilitasi tempat, sound, dan konsumsi. Sementara itu, untuk biaya pementasannya ditanggung oleh kecamatan dan grup yang akan tampil. Kelima belas grup kesenian Kuda Kepang tersebut tampil untuk memperbutkan 6 kejuaraan, yaitu juara utama, juara 1, juara 2, dan juara 3. Sementara itu, untuk juara harapan, juara harapan 1, juara harapan 2, dan juara harapan 3. Selain tropi dan piagam, juara festival ini juga berhak menerima uang pembinaan dengan total hadiah sebesar 5.250.000 rupiah. Demikian Widarto Baglen Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!